selamat menikmati suara burung murai jadi ngeplong ya sobat karena ketika burung murai sudah mau ngeplong kita bisa menikmati keindahan suaranya ya kan tapi dalam kenyataannya cepat tidaknya burung murai pastol mau ngeplong dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya sobat simak terus video dari channel murai indo untuk mendapatkan informasi-informasi tentang faktor penyebabnya oke sobat tanpa berlama-lama mari kita simak yang pertama faktor yang dapat mempengaruhi cepat tidaknya burung murai batu cepat ngeplong adalah khususnya untuk pastol ya sobat ya pola rawatan dalam pemberian bakan ketika trotol kenapa ini menjadi faktor penyebab dapat mempengaruhi cepat tidaknya burung mau ngeplong tentu saja sobat dimana ketika burung masih trotol kebutuhan akan asupan yang pergi situ sangat dibutuhkan untuk perkembangannya baik pada perkembangan tubuhnya bulu, suara, tulang, dan hal lainnya sobat agar burung nantinya ketika sudah mutasi atau pastol cepat ngeplong banyak caranya sobat dari pemberian EF yang cukup tidak berlebih, tidak kurang artinya pas bisa pemberian 10 pagi atau jangkrik ini sobat ya 10 pagi, 10 sore diselingi dengan keroto seminggu 2 kali atau selingan keroto diberikan setiap hari dengan porsi yang sedikit dan perlu diingat sobat dalam masa pertumbuhan burung trotol ini berikan saja EF yang cukup jangan sampai kurang sobat selanjutnya pemberian vitamin bisa pakai vitamin yang ada di pasaran sobat tentunya dengan dosis yang pas agar burung sehat contoh dengan pemberian untuk unggas seperti vita acik ini juga dapat support burung menjadi sehat dan tentunya akan berdampak pada stamina nantinya sobat yang kedua adalah proses pemasteran pemasteran ketika burung masih trotol ini juga dapat mempengaruhi cepat tidaknya burung murai ngeplong saat usia pastol karena dalam pemasteran selain bertujuan agar burung damat merekam masteran yang diperdengarkan ada hal lain yaitu pemasteran akan merangsang burung untuk berkicau apalagi ketika masteran diputar dengan suara lirik biasanya masteran ini ketika burung usia trotol mempunyai tahapan dalam pemasteran sobat biasa pakai masteran burung-burung kecil dulu sobat agar murai trotol tidak donatinya sehingga mentalnya sedikit demi sedikit terpupuk dari suara masteran ketika burung sudah akan mutasi menuju pastol sobat baru berikan masteran-masteran dengan suara yang tajam-tajam sobat seperti jenilin atau bahkan kapas tembak itu dapat diberikan kepada burung trotolan nah pemasteran yang seperti ini dapat memupuk burung murai untuk cepat ngeplong sobat nah yang ketiga adalah dari mana terah burung murai kita jika burung dari terah yang bagus burung akan mempunyai mental yang berani sobat dan untuk proses ngeplongnya pun akan lebih cepat tetapi dengan syarat burung dirawat dengan tepat dan benar tak sedikit burung terah bagus malah ketika dewasa burung malah jadi burung murai yang biasa-biasa saja sobat karena perawatan yang kurang tepat ada juga sobat memelihara murai terah-terah biasa malah dapat berprestasi di ajang perlombaan ataupun kejuaraan tentunya karena proses rawatan yang pas dan tepat tak sedikit juga burung dari terah biasa-biasa saja banyak yang rusak sobat bahkan tidak ada masa depannya karena rawatan yang asal-asalan dan tentunya salah sobat nah itu adalah tiga penyebab murai batu cepat ngeplong tinggal sobat intropesi diri dan evaluasi untuk kekurangan burung murainya ada hal yang harus diperbaiki dimananya sobat bukan untuk menguri mengurui dalam hal berburungan hanya sekedar berbagi informasi mengenai rawatan murai batu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian ataupun hal yang kurang berkenan di hati sobat kita semua saya mohon maaf sobat saya akhir lawan izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati